Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahilladzi bin ni'matihi tatimmu syalihat Wassalatu wassalamu ala sayyidina muhammadin Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Qalaullahu ta'ala fi kitabihi al-karim A'udhu billahi minasyaitanirrojim Yarfailahu alladhina amanu minkum Walladhina utul ilma darajat al-ayah Pemirsa Al-Husnaini TV Jadi pada kali ini kita akan belajar Kitab yang sudah tidak asing lagi bagi kita semuanya Kitab yang mana menjadi dasar dari seluruh pembelajaran Yang ada di pesantren Yang ada di sekolah-sekolah keagamaan Kitab tersebut bernama Al-Arba'in Al-Nawawi Kitab ini berisi 42 hadis Yang mana kalau dilihat dari nama kitab Al-Arba'in Al-Nawawi Itu 40 Tetapi isi di dalam kitab ini Ada 42 hadis Kitab ini dikarang oleh Al-Imam Yahya bin Syarafuddin Al-Nawawi Dengan nama lengkapnya beliau adalah Asyeh Muhyiddin Abu Zakaria Yahya bin Syaraf bin Mari Al-Hizami Al-Haurani Al-Syafi'i Kitab Al-Arba'in Nawawi ini Tidak asing lagi bagi kita semuanya Syarah dari kitab Al-Arba'in Nawawi ini Juga sangat banyak sekali Sehingga kalau kita Belajar tentang Al-Arba'in Nawawi Kitab Al-Arba'in Nawawi Insya Allah kita tidak akan Susah untuk mencari kitabnya Baiklah pemirsa Al-Husnaini TV Mari kita mulai bersama-sama pengajian ini Dengan membaca hadis Di dalam kitab Al-Arba'in Nawawi Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Dimulai dengan mukaddimah dari kitab Al-Arba'in Nawawi Alhamdulillahi Rabbil Alamin Segala puji bagi Allah Zat penguasa alam semesta Qayyumis Samawati Zat pemelihara langit Wal-Arodina dan pemelihara bumi Mudabbiril Kholaiki Yang mengatur dari keseluruhan mahluk Ajma'ina Seluruh mahluk Ba'isir rusuli Yang mengutus para rusul Yang mengutus para rusul Solawatuhu Semoga Allah memberikan rahmat Kepada para rusul Wasalamuhu Dan semoga Allah memberikan keselamatan Alayhim kepada para rusul Ilal mukaddimah Sampai kepada orang-orang mukadlaf Setiap kitab Pasti ada mukaddimahnya Dan mukaddimah itu Pasti dimulai dengan Mengucapkan puji syukur kepada Allah Ucapan puji syukur kepada Allah ini Dengan berbagai macam kalimat-kalimat yang indah Masing-masing musonif Pengarang kitab Akan menyuguhkan Menampilkan kata-kata yang indah Sebagai pujian kepada Allah Tak terluput di dalam kitab Al-Arba'in Nawawi ini Imam Nawawi Memulai kitabnya dengan Mengucapkan dengan menuliskan Kata-kata yang indah Pujian-pujian yang indah Kepada Allah Bahwa Allah itu adalah Zat pemelihara Seluruh langit Dan seluruh bumi Kemudian pujian lagi Bahwa Allah itu adalah Zat yang mengatur Seluruh makhluk Secara keseluruhan Ba'isir rusuli Tidak hanya itu Ba'isir rusuli Bahwa Allah ini adalah Zat yang mengutus Seluruh rasul Kemudian Sholawatuhu Semoga Allah Memberikan keselamatan Rahmat Wasalamuhu Memberikan keselamatan Kepada para rasul Ilal mukallafina Sampai Orang-orang mukallaf Tidak hanya rasul Tetapi umat-umatnya juga Li hidayatihim Karena hidayah para rasul Wabayani syarau'i iddini Dan beberapa penjelasan Syariat-syariat agama Biddala ili Dengan beberapa dalil Al-qat'iyati yang pasti Wawadihatil barohini Dan penjelasan-penjelasan Beberapa dalil Atau dan kejelasan-kejelasan Beberapa dalil Ya Ini menjelaskan Bahwa para rasul Itu membawa syariat-syariat agama Dengan dalil-dalil yang pasti Dan petunjuk-petunjuk yang jelas Wawadihatil barohin Dan petunjuk-petunjuk yang jelas Ahmaduhu ala jami'ini amihi Ahmaduhu Saya memuji kepada Allah Ala jami'ini amihi Atas seluruh nikmat yang telah diberikan Allah Saya ini saya pengarang kitab Imam Nawawi Ahmaduhu ala jami'ini amihi Saya memuji Kepada Allah Atas seluruh nikmat yang telah diberikan Kepada Allah Wa'as'aluhu Dan saya memohon Meminta kepada Allah Al-mazidah akan tambahan Minfadlihi dari anugerah Allah Dan Imam Nawawi memohon Tambahan anugerah yang telah diberikan kepada Allah Tidak hanya memohon anugerah Tetapi tambahan Karena ini sebagai bentuk syukur Bahwa kita semua ini Sudah diberikan anugerah yang banyak oleh Allah Sehingga kemudian Bahasa yang pantas Bahasa yang sopan itu Tidak hanya memohon anugerah Tapi Al-mazidah minfadlihi Tambahan anugerah Wa'karamihi Tidak hanya anugerah saja Wa'karamihi dan kemuliaan Allah Setelah Memuji Allah Kemudian Wa'ash'adu Alla'ilaha Illallahu Kemudian mengucapkan Syahadat persaksian Wa'ash'adu Dan saya menyaksikan Alla'ilaha Tidak ada Tuhan Adalah mawjud Kalau dalam bahasa Jawa biasanya Iku mawjud Alla'ilaha Tidak ada Tuhan Adalah mawjud Illallahu Bahasa Jawa Itu menjadi badal Wa'ash'adu Dan saya bersaksi An-Nasayyidana Sesungguhnya Gusti kita Tuhan kita Muhammad Dan kanjeng Nabi Muhammad Adalah Abduhu Hambanya Allah Wa'rasuluhu Dan utusannya Allah Wahhabibuhu Dan kekasihnya Allah Wa'ash'aliluhu Dan pilihannya Allah Kekasih pilihannya Allah Afdulul mahlukina Yang seutama-utama mahluk Al-Mukarramu Yang dimulyakan Bil-Qur'ani Dengan Al-Quran Al-Azizi Yang mulia Al-Mu'jizati Yang dijadikan mu'jizat Al-Mustamirrati Yang terus menerus Alata'akubissinina Atas beberapa tahun Wabissunani Dan dengan beberapa sunnah Al-Mustamirrati Yang diberikan cahaya Lil-Mustarsidina Bagi orang-orang Yang mendapatkan petunjuk Al-Maksusu Yang tertentu Bijawami'il kalimi Dengan seluruh kalimat Wasamahatid dini Dan kemudahan agama Ini adalah menjelaskan Tentang Nabi Muhammad Utusan Allah itu Nabi Muhammad Di dalam Muqatima ini Dijelaskan adalah Abduhu Warasuluhu Hambanya Allah Warasuluhu Utusannya Allah Bukan hamba biasa Tetapi Hamba Yang mendapatkan Gelar Rasul Wahabibuhu Ditambahi lagi ini Ditaukitilagi Kekasihnya Allah Wakholiluhu Ditambahi lagi Pilihannya Allah Pilihannya Allah Itu kekasih Pilihannya Allah Tidak cukup itu Afdolul Makhlukina Makhluk yang Paling Utama Ya Meskipun tadi itu Dimulai dengan Abduhu Hambanya Allah Karena Nabi Muhammad Itu adalah Jenisnya Itu jenis manusia Bukan jenis malaikat Bukan jenis lainnya Tapi manusia Tapi manusia Yang lain Dari manusia Ya Karena ada Gelar Rasul Habib Habibuhu Kholiluhu Kemudian Afdolul Makhlukina Ya Kalau di dalam itu Makolahnya itu kan Nabi Muhammad Itu Laksana Batu Ya Tetapi Bukan batu Biasa Muhammadun Basyarun Lakal Basar Nabi Muhammad Itu jenisnya Manusia Lakal Basar Tetapi Tidak Seperti Manusia Lainnya Lainnya Kalau diumpamakan Batu Wala Kinnal Hajaru Wala Kinnal Yakutu Bainal Hajar Wala Kinnal Yakutu Bainal Hajar Tapi Nabi Muhammad Itu adalah Jenis batu Yakut Ya Batu yang Paling Mahal Batu itu kan Ada tingkatannya Mulai rendah Sampai tingkat tinggi Batu biasa Yang keleleran Di jalan-jalan Ada Tetapi Batu yang Bernilai Tinggi Juga ada Itu ibaratnya Muhammadun Basyarun Lakal Basar Wala Kinnal Yakutu Bainal Hajar Tetapi Nabi itu Adalah Yakut Jenisnya Batu Yang Mahal Di antara Batu-batu Yang ada Kemudian Nabi Muhammad Juga diberikan Al-Quran Ya Sebagai Mu'jizat Kemudian Ada Sunnah Nabi Ya Itu adalah Untuk Seluruh Makhluk Salawat Allahi Wasalamuhu Aleyhi Wa ala Sairin Nabiyina Wal Mursalina Wa Alikullin Wasairis Solihina Semoga Rahmat Allah Keselamatan Allah Tetap Kepada Nabi Muhammad Dan Seluruh Nabi Dan Utusan Dan Juga Kepada Wa alikullin Seluruh Keluarga Para Nabi Wasairis Solihina Dan Seluruh Orang-orang Soleh Amma Ba'du Adapun Setelah Hamdalah Dan Solawat Salam Faqad Rawayna Dan Sungguh Telah Meriwayatkan Kepadaku An Ali Ibni Abi Talib Dari Sahabat Ali Bin Abi Talib Wa Abdillah Ibni Mas'ud Dan Abdillah Bin Mas'ud Wa Mu'azi Bni Jabalin Dan Mu'ad Bin Jabal Wa Abid Dardai Dan Abid Darda Wa Bani Umar Bani Abba Basin Dan Ibnu Umar Ibnu Abbas Wa Anas Ibni Malikin Dan Anas Bin Malik Wa Abi Hurairata Dan Abi Hurairah Wa Abi Sa'id Al-Khudri Dan Abi Sa'id Al-Khudri Radiyallahu Anhum Minturukin Dari 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 Beberapa Jalan Kasih Rotin Yang Banyak Diriwayatin Dengan Beberapa Riwayat Mutanawwiatin Yang Bermacam-macam Sesungguhnya Rasulullah Sallallahu Berkata Siapa Rasul Man Hafidho Man Hafidho Barang Siapa Hafal Ala Umati Atas Umatku Arba'ina Hadisan Akan Empat Puluh Hadis Min Amri Diniha Dari Perkara Agamanya Umatku Ba'asahullahu Maka Allah Mengutus Kepada Orang Tersebut Orang Yang Mau Menghafalkan Hadis Yaumal Kiamati Pada Hari Kiamat Min Zumratil Fukohai Dari Golongan Ahli Fikih Wal Ulamai Dan Dari Golongan Ulama Jadi Motivasi Dari Imam Nawawi Di Dalam Menulis Kitab Arba'in Nawawi Ini Di Antaranya Adalah Hadis Rasul Yang Berbunyi Man Hafidho Ala Umati Arba'ina Hadisan Min Amri Diniha Ba'asahullahu Yaumal Kiamati Fizumratil Fukohai Wal Ulama Jadi Barang Siapa Di antara Umatku Yang Hafal Empat Puluh Hadis Tentang Perkara Agama Maka Allah Akan Mengutus Pada Hari Kiamat Nanti Ya Mengutus Allah Akan Mengutus Kepada Dia Pada Hari Kiamat Itu Fizumratil Fukohai Di dalam Golongan Orang-orang Yang Ahli Fikih Wal Ulama Dan Golongan Para Ulama Makanya Di Pesantren Pesantren Itu Selain Menghafalkan Al-Quran Menghafalkan Surat-surat Pendek Itu Juga Diminta Untuk Menghafalkan Hadis Minimal Hadis Itu Ya Arba'in Nawawi Ini Bukan Tanpa Dasar Tetapi Ini Ada Dasarnya Imam Nawawi Aja Memakai Hadis Ini Sebagai Dasar Ya Barang Siapa Hafal 40 Hadis Lah Orang Yang Hafal Hadis Itu Sebutannya Sebetulnya Hufad Ya Kalau Kita Menyebut Hufad Itu Hufad Itu Orang Yang Hafal Al-Quran Tetapi Dalam Sejarah Hufad Itu Adalah Hafal Hadis Kalau Al-Quran Hamilul Quran Ya Wafiri Wayatin Dan Di Dalam Sebuah Riwayat Ba'asahullahu Maka Allah Mengutus Fakihan Aliman Orang Yang Sangat Pinter Yang Sangat Alim Ahli Fike Yang Sangat Pinter Itu Fakihan Orang Yang Sangat Pinter Fakihan Tidak Hanya Fakih Tapi Aliman Wafiri Wayati Abid Dardak Dan Di Dalam Riwayat Abid Dardak Wakuntu Lahu Wakuntu Dan Ada Siapa Saya Lahu Pada Orang Yang Hafal Hadis Tadi Yaw Yawmalkiyamati Yawmalkiyamati Pada hari Kiamat Syafi'an Akan Menolong Wasyahi Dan Orang Yang Menolong Bukan Akan Menolong Syafi'an Orang Yang Menolong Yang Memberi Syafaat Wasyahi Dan Yang Menyaksikan Jadi Ini Masih Membicarakan Tentang Keutamaan Orang Yang Hafal Dari 40 Hadis Wafi' Riwayat Ibni Mas'udin Dan Di Dalam Riwayat Ibnu Mas'ud Kila Diucapkan Udghul Min Ayyib Bil Jannati Syikta Udghul Masuklah Ini Masih Menjelaskan Tentang Orang Yang Hafal 40 Hadis Udghul Masuklah Orang Yang Hafal Tadi Min Ayyib Dari Pintu Mana Pintu Pintu Mana Banyak Pintu Jannah Min Ayyib Abua Bil Jannati Dari Pintu Pintu Surga Mana Syikta Yang Kau Hendaki Jadi Yang Hafal 40 Hadis Tadi Dipersilahkan Masuk Surga Disuruh Milih Pintunya Enak Sekali Suruh Milih Pintunya Terserah Mau Pilih Pintu Mana Pintu Berapa Udghul Min Ayy Abu Wabil Jannati Syikta Dan Di Dalam Riwayat Ibnu Umar Kutiba Fizumratil Ulama'i Orang Yang Hafal Hadis Tadi 40 Hadis Tadi Kutiba Dicatat Ditetapkan Fizumratil Ulama'i Di Dalam Golongannya Para Ulama'i Wahusirofi Zumrati Syuhadai Dan Dikelompokkan Dikiring Dikiring Dikelompokkan Fizumrati Syuhadai Di Dalam Golongan Orang-orang Yang Matisya Syahid Wat Tafako Dan Sepakat Siapa Alhufadu Orang Yang Hafal Hadis Tadi Ala' Anahu Atas Sesungguhnya Hadis Tersebut Adalah Hadisun Do'ifun Hadis Yang Do'if Wa'in Kasurot Meskipun Banyak Apaturukuhu Jalannya Hadis Jalannya Periwayatan Hadis Tadi Wa'kotson Nafa' Dan Sungguh Telah Menciptakan Syama' Al-Ulama' Upara Ulama' Radiyallahu'anhum Fihazal Babi Pada Bab ini Malayusho Sesuatu Yang tidak Terhitung Terhitung Minalmunok Ruson Nafati Dari Beberapa Karangan Artinya Hadis Yang banyak Jalan Riwayatnya Tadi itu Bermacam-macam Tentang Hafal 40 Hadis Tadi Itu adalah Para Hufat Para penghafal Hadis Sepakat Bahwa itu Adis Yang Do'if Kenapa Dipakai Ya Karena Hadisnya Do'if Kenapa Kok tetap Dipakai Hadis Do'if Itu Bisa Dipakai Pegangan Dan itu Baik Dan itu Bagus Ya Asal Untuk Fado'ilul A'mal Keutamaan Berbuat Keutamaan Amal Nah Hadis ini kan Menjelaskan Tentang Keutamaan Amal Yaitu Menjelaskan Gimana Fadilahnya Orang Yang Hafal 40 Hadis Jadi Meskipun Hadis Tadi Itu Do'if Dengan Berbagai Jalan Tapi Do'if Ini Min Turukin Kasih Rotin Jadi Banyak Riwayat Dari Berbagai Jalan Ini Sah-sah Saja Dibuat Pegangan Karena Memang Untuk Keutamaan Berah Beramal Untuk Motivasi Nah Ini Juga Dipakai Oleh Imam Nawawi Di Dalam Merangkum Menulis Kitab Al-Arba'in An-Nawawi Dari